Kocan Bodak janji bahwa Persib tumbangkan Baritoputra. Equiper siap kerja keras pada laga spesial di Sultan Agung. Ketangguhan lini belakang Baritoputra jadi tantangan buat David Da Silva. Tak bisa gunakan Stadion GPL-A, Persib kembali bermarkas di Sijalak Harupat. Selengkapnya hanya di Pangeran Biru Channel. Pelatih Persib Bandung Bojan Honda Koptimis timnya bisa mengalahkan Baritoputra. Kedua tim akan bertarung pada laga pekan ke-25 Liga 1 2023-2024 di Stadion Sultan Agung Bantul pada Jumat 23 Februari 2024. Pada laga ini, Baung Bandung membutuhkan kemenangan untuk terus bersaing di papan atas kelas men. Sebelumnya, Bekam Putra dan kawan-kawan hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir. Bojan Hodak menjelaskan, Persib kali ini datang dengan motivasi tinggi untuk mengamankan tiga poin. Menurutnya, persiapan saat jenda kompetisi berjalan baik dan mereka siap membuktikan diri. Dia menilai, Maung Bandung akan datang dengan kekuatan terbaiknya. Persiapan kami berjalan dengan bagus. Saya rasa, kami memiliki waktu yang ideal dari laga sebelumnya. Pelatih berpaspor Kroasia ini menegaskan bahwa mereka siap bekerja keras untuk membawa peluang kemenangan atas Barito. Hasil imbang saat melawan Persi Solo pada pekan ke-24 lalu memberikan banyak pelajaran bagi timnya. Tentu, mereka akan berusaha untuk membayar kesalahan tersebut dengan kemenangan di laga nanti. Backpersim Nick Weepers menyatakan, dia dan rekan-rekannya siap bekerja keras untuk menuntaskan misi menang atas Barito Putra. Menurut Nick Weepers, semua persiapan sudah sesuai dengan rencana. Dengan demikian, pemain tinggal bekerja keras di lapangan untuk meraih kemenangan sesuai yang diharapkan. Weepers mengakui, bukan hal mudah meraih kemenangan di kandang lawan. Namun, back asal Belanda ini mengatakan, untuk laga Barito Putra Persus Persi Pandung sudah mempersiapkan diri dengan baik dan diharapkan bisa meraih kemenangan. Mereka punya pemain yang bagus, dan saya rasa kami harus mempersiapkannya seperti setiap pertandingan. Jadi kami sudah siap untuk besok dan berusaha memenangkan pertandingan, kata Weepers. Bagi Nick Weepers, ini bakal menjadi laga spesial karena dia akan menjalani laga ke-100 bersama Persi Pandung. Striker andalan Persi Pandung, Davida Silva menyebut, lini belakang Barito Putra tangguh. Walau demikian, Davida Silva menegaskan sangat siap menghadapi lini pertahanan tim berculuk Laskar Antasari tersebut. Termasuk dengan rekan satu negaranya, Renan Silva yang sama dari Brazil. Davida Silva dan Renan Silva sudah berhadapan beberapa kali dalam sebuah pertandingan. Karena itu, Well Barito Persus Persi penurutnya akan berjalan menari. Terkadang, saya tidak bisa mencetak gol. Meski kebanyakan saya mampu mencetak gol, ini akan menjadi laga yang berat. Dan saya harap, di akhir pertandingan kami bisa menjadi pemenangnya. Himpu striker Persif asal Brazil ini. Di sisi lain, top skor sementara Maung Bandung ini mengaku cukup diuntungkan saat lawan Barito Putra nanti, sebab dikelar di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Yang pasti, Persif dapat kesempatan latihan satu kali di Stadion Sultan Agung, sekaligus mengetahui dengan kondisi lapangannya untuk persiapan lawan Barito nanti. Satu hal yang pasti, kata pemain bernomor punggung 19 di Persif ini, ia dan rekan-rekannya di tim sudah berlatih dengan sangat keras dan menargetkan 3 poin. Persif Bandung akan meninggalkan Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk sementara waktu. Stadion tersebut merupakan kandang Maung Bandung untuk Liga 1 2023-2024. Namun, David Dasilpa dan kawan-kawan, sementara waktu akan pindah dari GBLA yang akan menjalani renovasi. Stadion Sejalak Harupat akan jadi markas Persif hingga 8 bulan ke depan. Vice President Operasional PT Persif Bandung Bermartabat Andang Ruhiat menjelaskan, renovasi Stadion GBLA sudah mulai dilaksanakan. Diperkirakan, butuh waktu hingga 8 bulan hingga proyek tersebut selesai. Renovasi yang dilaksanakan diantaranya berkait dengan fasilitas terutama safety and security. Semua perubahan nantinya akan merujuk pada aturan FIFA. Hal tersebut untuk antisipasi kejadian yang tidak diinginkan seperti tragedi kancuruhan. Setelah menjadi venue Biala Dunia U17 2023. Sementara itu, pelatih Persif Bandung Bojan Hodak berharap dukungan terus mengalir meski mereka harus pindah dari GBLA. Tentu, kami berharap seisi stadion Sejalak Harupat penuh oleh Boboto. Pungkasnya